DPR RI melakukan tes uji kelayakan atau fit and proper tes kepada calon kepala badan intelijen negara atau BIN yang baru, tabu 16 Oktober 2024. Sebagai informasi, Wakil Menteri Pertahanan RI Muhammad Herindra menjadi calon satu-satunya untuk menjadi kepala BIN. Wakil Ketua DPR RI Suf Middas Ko Ahmad mengatakan, hasil dari uji kelayakan dan kepatutan ini bakal dibawa ke rapat paripurna, Kamis 17 Oktober. Ia juga mengatakan bahwa pelantikan Herindra sebagai kepala BIN mungkin dilakukan pada 21 Oktober mendatang. Pada hari itu, presiden terpilih 2024 hingga 2029, Tabu Subianto, juga bakal melantik Menteri di kabinetnya. Sebelumnya, presiden Jokowi telah mencobot budi gunawan dari posisi kepala BIN. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna selasa 15 Oktober 2024. Kini kita rencana akan mendengarkan dan memberikan pertimbangan terhadap salon kepala BIN yang akan dilaksanakan sekitar pukul 11.00. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna selasa 15 Oktober 2024. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna selasa 15 Oktober 2024. Ya, kita rencananya hari ini setelah memberikan pertimbangan, besok kita akan paripurna dan berkirim surat ke presiden. Nah, kalau keburu mungkin pelantikannya akan bersamaan dengan para Menteri Kabinet pada tanggal 21.00. Keputusan itu tertuang dalam surat presiden atau surpres nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 tentang permohonan pemberhentian dan pengangkatan kepala BIN. Presiden Jokowi mengusulkan nama Herindra yang menjadi anak buah Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan RI. DPR RI Puan Maharani DPR RI Puan Maharani Terima kasih.